Intro Halo semua, apa kabar? Kembali lagi dengan keluarga kami, keluarga Bitri Bunga-bunga-bunga Apa kabar kalian semua? Satu minggu gak ketemu Jadi Memang Masih membutuhkan Ketenangan Jadi Saya kali ini Masih ingin Membahas mengenai Kurir Jadi pekerjaan saya yang baru Jadi saya Salon itu sudah tutup Hampir Tiga minggu Dan saya sudah Menjalani sebagai kurir Koran itu Kira-kira Hampir Dua bulan Tapi sebelumnya Jangan lupa subscribe Like, comment Dan share Jika bermanfaat Di sini saya ingin Memberikan pengalaman Bagaimana menjadi kurir koran Di Jerman Mungkin Untuk kalian Kalian berpikir Wah kok Ini punya usaha salon Tapi kok jatuh-jatuhnya Jadi kurir koran Kasian deh Atau mungkin Aneh juga gitu ya Maksudnya Cara pandang orang kan berbeda-beda ya Cuma memang Di Jerman itu memang Tidak semudah Seperti di Indonesia Kenapa? Karena memang Jerman itu memang Standarnya memang tinggi Gitu Kalau di Indonesia Mungkin Kalau orang punya usaha Ruko Salon Atau ada Ruko Kalian bisa bikin makanan Kalau saya gak bisa Gitu ya Jadi karena memang Alasannya itu Memang Klien-klien saya itu Adalah klien-klien yang Saya punya klien itu Memang mereka Bekerja dengan Negara Pemerintah Mereka adalah Polisi Mereka juga Bidang militer Mereka juga adalah Bos-bos dari perusahaan koran Jadi kalau misalnya Saya membuat makanan Saya tidak Mendaftarkan Makanan saya Tidak ada izin Nah itu bisa Membahayakan Status saya Sebagai penduduk Di sini ya Sebagai Orang yang tinggal Di sini Masyarakat yang tinggal Di Jerman Jadi saya lebih Berhati-hati Makanya Mendingan saya Cari pekerjaan Yang Jelas Terdaftar Dan aman lah Makanya Saya mencari Pekerjaan yang Gak Gak Berat Maksudnya Sebenarnya Kurir koran juga berat Karena kan harus Bawa koran banyak Sebenarnya kan harus Pakai sepeda Cuma karena memang Sebenarnya Suami saya Yang malah mau pergi Tapi saya pikir Ini pekerjaan saya Jadi saya bilang sama dia Kita lakukan berdua Gitu kan Saya udah pernah Kasih tau ke kalian semua ya Nah Saya ingin kasih pengalaman Sebenarnya Gaji kurir di Jerman Itu berapa sih Gitu ya Gaji kurir koran Di Jerman Dan sebenarnya Lebih enak Kurir koran Atau kerja bersih-bersih Jadi karena saya pernah Punya pengalaman Kerja bersih-bersih Di Jerman Tapi jangan lupa Apa guys Ya jadi Sebenarnya memang Waktu itu saya pernah Kerja bersih-bersih Kerja bersih-bersih Itu enak Sendiri Kita gak ada Tim Tergantung ya Kita kerjanya itu Ada tim atau tidak Cuma saya ngerasain sendiri Untuk kalian semua Yang tinggal Tinggalnya Di negara Eropa Atau negara lain Yang kerjanya bersih-bersih Saya kerja bersih-bersih Tiga tahun Hampir Dua setengah tahun Tiga tahun Itu tuh Saya ngerasain Tangan saya itu Suka sakit Jadi harus Sabar hati-hati Walaupun menggunakan Sarung tangan Tapi Kita baru ngerasain Rematik Di tangan itu Rematik ya Sakitnya minta amul itu Di tahun kedua Tahun ketiga Karena kita sering Menggunakan air Dan saya waktu Kerja bersih-bersih Kan pagi dan malam Jadi memang Terlalu banyak Kena air Belum lagi di rumah Juga kena air Tapi kalau kerja koran Kurir koran Kalian itu Kerja sendiri Memang pagi sekali Jadi memang Di kota saya itu Ada jenis kurir koran Itu yang Kita mengirim korannya Itu tiap hari minggu Atau Kurir korannya itu Kita mengirimkan Itu yang jam 3 pagi Sampai jam setengah 6 Atau Kurir korannya itu Kita mengirimkannya itu Yang siang hari Nah Saya gak bisa siang hari Karena ada ayumi Gitu kan Nah saya kirimnya yang Pagi subuh Gitu kan Gitu yang pagi subuh Kenapa Karena memang Gak terlalu banyak Orang lewat Dan memang Lebih enak Fokus untuk Ngerjainnya gitu Dan saya kan sama suami Jadi enak gitu ya Ngerjain Mau ikut Mau tau seperti apa Nanti ikut ya Kapan-kapan Saya kasih tau Seperti apa sih Kurir koran itu Itu kok banyak tuh Jadi memang Ada Kira-kira Kadang 83 Kepala keluarga Kadang 100 Lebih keluarga Gitu Jadi kita kirim Gitu ya Terus Kita juga gak ada Tim gitu Jadi cuma Saya dan suami Enak gitu ya Apa Tidak Tidak Diganggu Sama teman kerja Tidak Diomelin Sama bos Gitu ya Dan memang Enak Cuman memang Gajinya itu Memang berbeda Dengan kerja bersih-bersih Kalau kerja bersih-bersih itu Per satu jamnya itu Tergantung Kalau dari pengalaman saya Waktu itu Saya antara 10 euro Jadi kalau sekarang itu Dia naik di kota saya itu Sekarang 15 euro Per satu jam Gitu ya Kalau kurir koran itu Per satu jam itu 9 euro 30 sen Gitu ya Sangat kecil sekali Untuk ukuran Indonesia Tidak Tapi untuk Di Jerman itu Sangat rendah Gitu ya Sangat-sangat rendah Di bawah rata-rata Pekerjaan Berbersih-bersih Memang Karena memang Dia cuma ngurir doang ya Cuma ngirim doang Gitu Tapi ya Itu lumayan Gitu Jadi Kalian yang mungkin Tertarik Untuk bekerja mini job Di tempat Negara Jerman Kalian juga bisa Memikirkan Untuk bagaimana Bisa bekerja kurir koran Kenapa Karena memang Kalau kerja kurir koran itu Kalian tidak Bertenaga Gitu Jadi kita tidak Membuat Tulang kita Atau badan kita Remuk Karena kalau kerja bersih-bersih Kalian bayangin Satu jamnya itu Kalau 10 euro Satu jam Gitu ya Kalian bersih-bersih Ngosek-ngosek Terus Bersihin itu semua Pakai Air Gitu ya Nanti kalian akan Merasakan Dua tahun kemudian Tangan kalian Rematik sakit Gitu Jadi harus Berhati-hati ya Gitu Terus juga memang Dia satu jam itu Lama Tapi Itu kan Kita harus kerjanya Itu kan Ke segala Tempat ruangan Gitu Memang Semua pekerjaan Sama Tapi kita juga Harus tahu Bahwa Akan ada efeknya Gitu Karena Kalau kita kerja bersih-bersih Sehat tiap hari Itu Dua-tiga jam Dikali Lima hari Atau mungkin Ada kadang-kadang Enam hari Tujuh hari Full time Gitu ya Itu nanti Dua tahun kemudian Kalian akan Ngerasain Rematik Gitu Jadi harus berhati-hati Tapi kalau koran Itu tidak Teman-teman Jadi Ini pengalaman saya Gitu Saya bahwa Saya sudah terjun langsung Menjadi kurir koran Gitu ya Jadi ya Sangat menyenangkan Gitu Jadi tidak Membuat badan kita Juga sakit Gitu ya Kalau kalian sudah mempunyai Sim kendaraan mobil Pakai mobil pun enak Atau mungkin kalian bisa pakai motor Motor kecil Kalau disini Mova ya Jadi Kalau di Indonesia bilangnya motor Kalau disini Mova Jadi Moped Gitu ya Kalian bisa pakai itu Kalian bisa pakai di ransel Atau mungkin kalian bisa Taruh di belakang Pakai Tempat Box Gitu ya Kalau sepeda Kalian bisa taruh di Sepedanya itu Dua Kalian juga bisa Kalau misalnya Kalian seorang istri Yang suaminya punya uang Baik Keadaan keuangannya baik Beli aja Mau Beli aja Sepeda Yang elektronik Gitu Elektro Terus kalian pasang Di belakang itu Tas Sama depan Jadi kalau kalian takut Dengan pagi-pagi Subuh Karena gelap Harus berhati-hati Karena musim dingin Harus berhati-hati Apalagi perempuan Harus berhati-hati Kalau saya kan ada suami Suami saya mau menemani Gitu Jadi kalau kalian mau Kerja kurir kolan Ambil aja Kalau yang takut dengan gelap Kalian ambil yang Siang hari Ya Itu lebih enak Gitu Dan Gak usah takut Dengan apa yang Orang lain katakan Orang lain lihat Pendapat orang Karena Selama pekerjaan itu halal Dan Menghasilkan Why not Gitu kan Semua pekerjaan itu Kalau halal itu Kita juga bahagia Kita Kita Gak peduli lah Gitu Kecuali kalau kerjaan itu Gak halal ya Jadi itu berbeda Gitu Tapi kalau kerjaan halal Kita bahagia Gitu Apapun Gajinya Gitu ya Karena itu Kerja Keringat kita sendiri Dan itu Kerja keringat itu Gak sangat bagus Untuk kalian-kalian Yang Anak sekolah Gitu ya Anak-anak sekolah Karena memang Banyak sekali Anak-anak sekolah Di kota-kota saya itu Mereka Kalau misalnya Jam 2 siang Mereka ngirim Gitu Ntar jam Atau gak jam 4 Atau setiap hari minggu Seminggu sekali Ada yang namanya Koran khusus hari minggu Itu Anak-anak muda Yang kirim Gitu Mereka hebat loh Gitu Jadi kita Yang Orang Indonesia Kita tahu Di negara Indonesia Gaji itu sangat Rendah Disini Kita Digaji Mini job itu Bisa sampai 450 450 Jadi kita Cobalah Lumayan kan 450 Kita tabung Gitu ya Bisa buat Tambahan Kehidupan Gitu ya Kalau terjadi apa-apa Kan kita bisa bantu Suami Seperti kemarin Saya tabrakan mobil Walaupun itu Dibiaya oleh Asuransi Tapi Satu bagian itu Bukan asuransi Guys Yang cuma depan doang Asuransi Yang kecelakaan depan itu Gitu Yang belakangnya Gak kita sendiri Gitu Stres Gitu Jadi ya Harus pintar Sebagai seorang istri Membantu Peranan Istri Menjadi Penolong suami Gitu Oke Sampai disini dulu Mungkin Saya mau Kasih lihat Ke kalian Video Pada saat saya kerja Menjadi kurir Mungkin kalian berminat Nah nanti Saya akan kasih tahu Kalau kalian ingin Menjadi kurir Di pagi hari subuh Apa yang paling penting Untuk kalian Lakukan Nanti saya akan kasih Lihat videonya Mungkin suatu saat Nanti saya belum tahu Kapan Karena memang Saya sekarang lagi Butuh Menenakan diri Jadi Kadang-kadang Lama Videonya Oke Sampai disini dulu Jangan lupa Subscribe Like, comment And share Jangan lupa bersyukur Apapun yang terjadi Dan Selalu Stay safe Di rumah aja Di rumah aja Di rumah aja Di rumah aja Dadah Love you all Thank you very much Paul Sadi Terima kasih.